Lintasan 1 Lintasan 1 Lintasan 3 Lintasan 3 Lintasan 3 Memang kekuatannya hampir sama, startnya sebesar. Tapi kurang bisa dikejar malah justru. Itu suatu kerugian. Kathleen Heidermann hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri yang mau mengalahkan dirinya. Hanya mindsetnya, ada di kepalanya. Kalau dia mengatakan penyerah, dia penyerahnya semakin tebut. Kita lihat bagaimana Kathleen Heidermann. Saya melatih dia bertahun-tahun. Saya begitu tahu bagaimana upaya dia, bagaimana latihan dia, bagaimana juga katalitas dia. Inilah bukti bahwa hasil tidak akan mengkhianati profil latinya Valen. Sebenarnya, yang kedua kita lihat kedua. Lain tiga, yang pertama Kathleen. Lima, ya. Lima, kedua, Natasha. Sama lagi. Yang ketiga. Kita tunggu dulu. Satu-satunya sama, ya. Satu-satunya sama. Betul, Kevin. Ya, tak nampak Kevin. Gak jauh lagi. Kita lihat. Kita lihat yang ketiga, nih. Ini dia cukup petat, ya. Dan setelah ini, yang juara cowok tadi akan diadu dengan juara cewek. Gak juga, dong. Beda. Ada mix, relay. Nanti. Ini kalau lu lihat, tahun lalu kan kita juga melihat gini betapa Cinta Laura, ingat, ya. Betul. Kalau diadu sama juara satunya ini, Kathleen. Sama-sama kayak bebas. Kira-kira-kira Cinta Laura. Cinta Laura, lo pegang. Saya yang Cinta Laura, nih gak hadir, nih, gak ikut. Iya. Udah ikut basket, ya. Ikut basket. Oke, kita akan lihat satu-satunya waktu. Rikat pertama tetap Kathleen Halderman. Betul. Dengan 50 detik. Wow. Komak 08. Cepet, ya. Kemudian peringkat dua ada Natasha Ryder. Dengan 55,64. Ketiga. Ketiga. And still the same. Jovita Karen. 58,28 detik. Tidak berubah. Tidak berubah. Prediksi Kevin Nasution pas. Tapi disini sayangnya Tarabudiman tidak ada. Kan kelompok cowok. Kelompok cowok. Sorry, 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 sorry. Bisa aja, nih, nasi uduk bonkacang. Elah. Nasi kuning. Pasar Thomas. Tara kan nanti. Tara diadu sama Kathleen aja belum tentu menang loh. Iya. Peringkat keempat. Itu ada Naomi Zaskia. Naomi. Iya. Dengan 59 detik. Berarti ini memperbaiki tadi yang di Gaya Bebas. Tekniknya bagus banget Kathleen ya Kevin. Bagus. Kayuhan antara tangan sinkronis. Nah. Peringkat kelima. Nasha Marcella. Timingnya pas. Timingnya. Timingnya pas. Dan peringkat ke enam ada Andi Anisayasnya. Nah ini Tarabudiman mesti lihat seperti ini. Jadi bagaimana tangan narik, kaki, kemudian gantian. Masih dengan Kathleen. Dengan waktu 50,08 detik. Luar biasa di bawah satu menit. Capek tapi kamu ya. Masih kuat kamu. Masih. Masih. Masih ada Stafford loh. Dan di posisi kedua ada Natasha Raida dengan 55,64 detik. Cuma beda 5 detik. 5 detik. Aduh sedikit lagi padahal. Selanjutnya. Selanjutnya ada Jovi Teckeran dengan 58,28 detik. Lalu di susul ada Naomi 59,83 detik. Dan ada Natasha di peringkat kelima dengan 1 menit 0097. Dan terakhir ada Andi Anisayas dengan 1 menit 18,66 detik. Yes tapi memang kasih tepuk tangan buat mereka. Karena mereka udah semangat.